Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kubur Raya memberikan bonus kepada 151 atlet yang berhasil meraih prestasi pada Pekaan Olahraga Provinsi atau Perprof 2022. Sebanyak 29 cabang olahraga peraih akan mendapatkan bonus 12 juta rupiah untuk peraih emas dan 6 juta rupiah peraih perak dan 3 juta rupiah untuk peraih perunggu. Bupati Kubur Raya Mudamahin Rawan mengatakan bonus tersebut diberikan sebagai apresiasi atas prestasi yang diraih oleh para atlet Kubur Raya dalam ajang PORPROF 2022 karena para atlet telah memberikan prestasi yang membagakan bagi Kabupaten Kubur Raya. Selain itu para atlet yang mendapatkan bonus ada beberapa atlet juga yang telah berprestasi di ajang nasional serta internasional. Seperti silat di Malaysia dan para limpi. Ketua Koni Kubur Raya, Aryono berharap dengan adanya pemberian bonus tersebut para atlet bisa meningkatkan prestasi maupun eksistensinya. Kepala Dinas Porapar Kubur Raya, Rini Kurnia Solihat menambahkan pemberian insentif mencapai 1,131 miliar yang digelontorkan Pemkap Kubur Raya. Bersumber dari APBD dan akan ditransfer ke rekening masing-masing. Ini untuk penguat para atlet untuk berjuang membela Kubur Raya dan menguatkan proses pembinaan. Patut kita punya proses karena anak-anak kita prestasi tidak hanya di tingkat masyarakat nasional, internasional sudah banyak sekali membuktikan. Bagaimana baru-baru ini yang silat juga di Malaysia, di 21 negara, di pendapat Pera dan menunggu harapan kita peningkatan pembinaan Pembangunan 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 yang telah menguat prestasi agar tetap menjaga eksistensinya. Itu bagian dari strategi yang dikatkan insentif kepada atlet dan juga motivasi harapan kita juga bisa menguatkan semangat para atlet untuk berjuang. Bupati Kubur Raya muda main rawan merasa optimis dengan bakat-bakat atlet yang memiliki mental juara. Dapat menjadi daya tarik bagi kemajuan sport turism yang dimana muaranya berdampak ke masyarakat. Meski Kubur Raya merupakan kabupaten termuda di Kalbar, namun perjalanannya di dunia olahraga terus membuktikan prestasi yang membanggakan.